...dari para jemaahnya, tetapi juga dari semua pihak yang bekerja sama dengannya. Dan kemarin Fadlan, Lira Firna, dan kuasa hukumnya pun memberikan klarifikasi terkait fakta terbaru yang menyebutkan jika travel di bawah pimpinan Lastia Anissa tersebut ternyata ilegal. Tadinya belum tahu. Tadinya waktu baru lagi berusaha nama dia 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu kita nggak tahu. Nah sekarang kita baru tahu bahwa memang dia nggak ada izinnya. Ini intinya sih mereka bukan cuma dari seorang jemaah, bukan dari jemaah, bukan hanya dari jemaah, tapi juga dari travel, dari travel juga yang diajak dia kerjasama, ada juga mahasiswa, ada juga hotel, ada juga supir bus, ada juga yang lain-lain, ada juga catering, ada juga pembuat koper. Jadi ini udah meruntun, patut diduga memang ini udah dijadikan, patut diduga memang ya, ini dijadikan mata pencarian oleh dia. Dengan terungkapnya fakta terbaru ini, kuasa hukum Lira, Razman Nasution pun melihat jika kliennya tersebut memiliki kemungkinan untuk dapat lepas dari status tersangka yang sedang disandangnya. Status Mbak Lira ini sekarang tersangka, kemudian prosesnya tidak ditahan. Kita fair. Kenapa? Karena di KUHA itu diatur, dapat ditahan, dapat tidak. Untuk apa ditahan? Karena kasusnya nanti begini. Begitu dapat dibuktikan nanti bahwa memang ada kejahatan yang dilakukan oleh Lazian Nisa dengan perusahaannya, maka dengan sendirinya kasus beliau ini seharusnya gugur.